Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah Ini baru Arab Saudi Lihat negara sebelahnya Kuwait Apa yang dibuat oleh Kuwait di kota-kota besarnya? Semua pembangunan yang sedang dilakukan di Kuwait Mengalahkan standar pembangunan kota-kota yang ada di Eropa Yang ada di Amerika Masya Allah Kuwait harus angkat tangan dan menyerah dibandingkan negara sebelahnya Bahrain Bahrain jauh lebih indah Bahrain jauh lebih hebat Pembangunannya gedung-gedungnya Masya Allah Bahrain mesti tunduk dan mengaku kalah Oleh negara sebelahnya Uni Emirat Arab Abu Dhabi Abu Dhabi tercatat sebagai negara Termewah, terhebat Negara impian dan negara mimpi dunia Semua cita-cita manusia Ada di Abu Dhabi Hanya di Abu Dhabi tuan-tuan Ada mesin ATM Yang mengeluarkan gold Masukkan kart Tekan number Digit Beberapa digit Keluar emas satu kilo Itu hanya di Abu Dhabi Hanya di Abu Dhabi ada kereta Tidak ada bas Yang mulai daripada kulitnya Peleknya Rangkanya Semuanya emas Cuma ada di Abu Dhabi Jangan tanya pembangunannya Semuanya Masya Allah Abu Dhabi Harus mengaku kalah Oleh kota sebelahnya Dubai Pemegang rekod Gedung tertinggi Nomor satu di dunia Sampai hari ini Masih di Dubai Ternyata bukan Tokyo Ternyata bukan Sydney Bukan Melbourne Bukan Perancis London Tidak Dubai Nama gedungnya Buruj Khalifah Tingginya 828 meter Kalau kita ada di bawahnya Melihat gedung itu macamnya Tapi gedung ini Sekarang Sedang dalam proses Dikalahkan Oleh Gedung yang sedang dibangun Di tepi laut merah di kota Jeddah Oleh orang terkaya Nomor satu Arab Saudi Pangeran Al-Walid Bin Talal Yang sedang membangun gedung Namanya Kingdom Tower Tingginya gedung itu Kalau Buruj Khalifah 828 meter Maka Kingdom Tower 1,2 kilometer Masya Allah Baru-baru saja Kuwait mengumumkan Akan mendirikan gedung Yang juga melampaui Angka Satu kilometer pula Masya Allah Pangeran Muhammad bin Salman Sudah menyampaikan Kepada seluruh dunia Cita-cita besarnya Bahwa 2030 Sudah berdiri Sebuah kota Terindah Termahal Termekah Terhebat di dunia Dekat berbatasan dengan Yordania Masih di tepi laut merah Namanya kota Neom Yang menghabiskan dana 660 triliun Maaf 6.600an triliun Lebih Uangnya Masya Allah Saya tidak tahu Bahasa triliun ini apa Dan saya tidak pernah Kalau angka nolnya Berapa itu Ya Allah Ya Rabbana Wahai Ibar Allah Yang kami muliakan 12 Dijit nolnya Ibar Allah Dulu mereka miskin Mereka tidak punya Apa-apa Tiba-tiba Mereka menjadi Kaya raya Dan sangat berkuasa Hari ini Mereka saling berlomba-lomba Membangun gedung-gedung Yang tinggi-tinggi Jika zaman itu Sudah kalian temukan Kata Nabi Jarak masa Antara kalian Dengan kiamat Sudah sangat-sangat dekat Nah Masya Allah Siapa yang baru pulang Umrah Baru-baru ini Bahkan di Ponbinbit kita pun Boleh lihat Di Youtube Boleh kita lihat Bahkan beberapa Sahabat kami Yang baru saja pulang Daripada tanah suci Benar-benar nyata Bapak Ibu Bahwa Tepian padang pasir Bukit-bukit yang ada Sudah mulai menghijau Rasul mengatakan Kiamat Tidak akan berlaku Sampai arak Kembali menghijau Sekarang sudah berlaku Sungai-sungai Bukan lagi mengalir airnya Tetapi sudah banjir-banjir Di sana Masya Allah Pada Tahun 2011 Imam Masjidil Haram Namanya Sheikh Suud Shuraim Dalam khutbahnya Menyampaikan Hal yang sangat Mengguncang Bagi umat Islam Apa kata beliau Dalam khutbahnya Kalian lihat dan perhatikan Hai umat Nabi Muhammad Rasulullah Pernah mengajak Muaz bin Jabal Radiallahu anhu Berjalan-jalan Di dekat daerah Tabuk Lalu apa kata Rasulullah Hai Muaz Apabila Dembah ini Apabila daerah ini Sudah mulai Dimungkusi Salji Maka itu Antara Ubun-ubun Engkau dengan Kiamat Sudah sangat Dekat sekali Salji Salji Turun pertama kali Di tabuk 2009 Hanya semata kaki 2011 Sudah satu betis Tingginya Sekarang salji Yang ada di tabuk Sudah satu meter Sampai ke riak Bahkan Mekah Kemedinah Beberapa area Sudah ada Yang bermungkus salju Masya Allah Ibadah Apakah ada petanda Yang lebih terang Daripada ini Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax